assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk materi hari ini materi hari ini kita akan mencoba SFTP dan menginstal MariaDB nah SFTP itu apa SFTP adalah SSH file transfer protokol atau secure file transfer protokol jadi sederhananya eh SFTP ini nanti kita gunakan untuk mengupload file yang ada di komputer kita ke komputer server nah itu nanti melalui protokol SFTP ya nah kenapa di sini SFTP di server kita itu secara default sudah ke install SFTP ya Nah jadi kita coba gunakan ini aja nanti SFTP ini menggunakan SSH ya Oke untuk SFTP nanti keperluannya itu ada yang namanya file Zila ya jadi untuk SFTP kita punya harus install FTP klien namanya file Zila atau FTP klien lainnya tapi di sini kita akan mempraktekan file Zila jadi nanti silahkan di install file Zila kemudian nanti untuk SFTP nya itu ada yang namanya untuk login ke sana kita gunakan login yang ke server kita jadi nanti ada hostname ya hostname nanti diisi dengan IP address IP address server kemudian ada username kemudian ada password ya Nah seperti ini untuk lebih jelasnya kita praktekan aja silahkan dibuka server kalian di sini saya sudah login ya saya sudah login di server yang kemarin kemudian jadi di sini ada host ya kemudian ada username ada password kemudian ada port ya Oke untuk login ke server kita melalui SFTP pertama masukkan SFTP seperti ini kemudian IP address servernya IP address saya adalah 192.168.028 ya kemudian disini username nya kemudian saya isikan password oke untuk port nya itu coba kita kosongkan dulu aja kita tes ya karena disini secara default dia sudah menggunakan port 22 ya masih ingat kemarin port 22 oke oke kalau kita lihat di putih ya di konfigurasi putih nah port 22 port 22 itu adalah port nya si SSH ya nah jadi di SFTP ini dia menggunakan SSH jadi jadi untuk ininya disini kan kelihatan nih SFTP for SSH file transfer protocol nah kalau FTP biasa itu nanti dia kurang ini ya dia menggunakan port yang berbeda dari yang SFTP untuk SFTP dia menggunakan port SSH oke kita langsung aja quick connect oke ini sudah muncul ya sudah muncul jadi saya jelaskan dulu sebelah kiri sini itu adalah komputer kita sebelah kanan sini ini adalah server kita kalau kita lihat disini disini sudah muncul directory home kemudian ada directory username saya ya nah ini artinya kalian sudah bisa login ke sudah berhasil login ke server nah selanjutnya kita bisa coba mengkopikan sesuatu ke server ya melalui SFTP oke disini misalkan saya mau mengkopikan kemaren kemaren kan kita directory nya untuk yang web ya yang web kita buat kemaren itu kan ada di var ya disini ada directory var kemudian ada directory www mau boleh ya mau lewat atas ini atau lewat atas ini juga nggak apa-apa jadi ada jarkom ya disini ada jarkom jadi defaultnya webserver kemaren ada var www kemudian jarkom nah disini ada index.tml ya nah sekarang saya akan coba saya akan coba mengupload file kesini yang namanya apa kita bikin sebuah file aja misalkan saya buat di notepad aja ya saya save kasih tes upload SFTP ya nah seperti ini saya save saya letakkan di desktop aja upload saya kasih nama upload sftp.txt oke nah disini tadi kan letakkan di desktop ya nah kita tinggal cari desktop nah disini ada desktop kemudian ini nah ini kalau kalian pengen upload ke servernya tinggal di klik kanan upload ya atau bisa juga di drag jadi kita drag seperti ini juga bisa atau kayak tadi klik kanan upload kalau saya pilihnya klik kanan upload ya biar kita lihat nah di bawah ya nah kalau kalian lihat sekilas tadi di bawah sini ada kuiwi files kemudian ada file transfer ada successful transfer kuiwi file itu adalah file antrian jadi antrian jadi antrian yang nanti ketika filenya yang kita upload itu banyak itu nanti dia bakalan keterangannya disini gitu jadi dia antrian antriannya nanti disini kalau gagal nanti masuknya kesini ke file transfer kalau sukses nanti maksudnya masuknya ke successful transfer nah disini kan di successful transfer sudah ada upload sftp.txt ya nah ini artinya sudah berhasil nah kalau kita lihat disininya gimana di server kita ini juga sudah muncul atau sudah masuk upload sftp.txt ya nah seperti ini oke kalau ingin membuktikannya lagi nah disini kita bisa cek ya cek aja lagi kalau pengen membuktikan kita pindah dulu ke directory cd var www ya kemudian disini ada jarkom ya kita pindah ke jarkom cd jarkom kemudian kita ls aja nah disini sudah ada file yang namanya upload sftp.txt nah kita lihat aja kita baca isinya cat upload .txt nah disini sudah muncul tes upload sftp victim ya atau kalau mau buka lewat nano juga bisa nano upload sftp.txt nah ini ya jadi kita sudah berhasil mengupload file ke server ya menggunakan sftp nah nanti ini gunanya untuk apa nah nanti misalkan kalian punya web atau punya file yang harus dimasukkan ke server nah kalian bisa memanfaatkan sftp ini jadi nanti tinggal gunakan username password kemudian nanti hostnya gunakan sftp sftp kemudian seperti ini yang paling penting ssh nya sudah ke install ya jadi pastikan ssh sudah ke install karena kan disini kita menggunakan apa menggunakan ssh port ya oke nanti mungkin kita lanjutkan untuk untuk materi selanjutnya kita akan coba install database ya oke untuk materi ini saya cukupkan dulu sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih